Yang juga jadi sorotan di kompas petang hari ini, sodara. KPK menjadwalkan ulang pemeriksaan Ketua Umum PKB sekaligus mantan Menaker Trans, Mohaimin Iskandar terkait kasus dugaan korupsi sistem pengadaan proteksi TKI tahun 2012. Kabak pemberitaan KPK, Ali Fikri, mengatakan penjadwalan ulang dilakukan karena Mohaimin telah mengonfirmasi berhalangan hadir hari ini. Selanjutnya, KPK akan mengirimkan surat kepada Mohaimin untuk pemeriksaan pekan depan dan meminta agar yang bersangkutan kooperatif. Tidak bisa hadir karena ada agenda lain di tempat lain tentunya dan meminta waktu agar bisa dilakukan pemeriksaan sebagai saksi nanti pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023. Oleh karena itu, tim penyidik tentu akan menjadwalkan kembali memanggilan terhadap saksi ini nanti minggu depan. Jadi, bukan di hari Kamis, tanggal 7 September sebagaimana permintaan dari saksi tapi penyidik mengagendakan nanti di minggu depan. Dan tentu kami juga akan sampaikan kembali kepada saksi ini untuk hadir sebagaimana waktu nanti yang ditentukan oleh tim penyidik KPK. Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar tidak menghadiri pemeriksaan KPK karena tengah mengikuti kegiatan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sejauh ini, menurut KPK, Mohaimin sudah meminta penjadwalan ulang pemeriksaan yang dilakukan pekan depan. Melalui ungkahan di Instagramnya, Menkopol Hukam Mahfud MD menanggapi pemanggilan Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar oleh KPK. Menurut Mahfud, pemanggilan Cahimin bukan politisasi hukum. Kata Mahfud, hukum tidak boleh dijadikan alat untuk tekanan politik. Mahfud meyakini pemanggilan ini, pemanggilan Cahimin, sekadar permintaan keterangan biasa atau keterangan biasa atas kasus yang sudah berproses. Politisi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, menyatakan tak mau pemanggilan Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar oleh KPK dikait-kaitkan dengan PDI Perjuangan maupun Presiden Jokowi. Deddy minta KPK memberi penjelasan secara gamblang agar tidak ada kesan politisasi hukum setelah Cahimin dideklarasikan jadi Cawapres, Anies Baswedan. Kami sangat menyayangkan kalau ini bukan murni penegakan hukum dan kami tidak ingin dikait-kaitkan dengan urusan ini. Tidak ada kaitannya dengan PDI Perjuangan. Tidak ada kaitannya dengan Pak Jokowi. Tidak tahu kenapa KPK justru pada saat-saat politis seperti ini mengambil tindakan. Tolong dijelaskan pada publik agar kepercayaan publik kepada KPK tidak hilang dan tidak menganggap KPK ini sebagai bagian dari penggunaan kekuasaan hukum untuk kepentingan-kepentingan politik. Pusat Studi Kajian Antikorupsi Pukat UGM mendukung langkah KPK memanggil Ketua Umum PKB Mohamed Iskandar terkait kasus dugaan korupsi sistem proteksi TKI tahun 2012 di Kementerian Tenaga Kerja. Tapi Pukat mengingatkan agar KPK berlaku transparan dalam menangani kasus agar tidak menimbulkan tuduhan adanya politisasi. Jika ada sebagian pihak yang menganggap bahwa proses penegakan hukum yang dilakukan terhadap tokoh-tokoh politik bermuatan nilai politik tidak berbasis kepada alat bukti maka KPK perlu menjawabnya dengan bekerja secara profesional. Transparan menjelaskan bagaimana proses penanganan kasus itu dari awal hingga sampai pada tahap saat ini. Lebih lengkap bagaimana soal kasus dugaan korupsi proteksi TKI di Kementerian Tenaga Kerja. Kita akan sapa jurnalis Kompas TV Intan Azhar langsung dari gedung KPK Jakarta. Selamat petang. Intan, sebetulnya seperti apa penyelidikan yang tengah berlangsung di KPK saat ini, Intan? Ya, selamat sore baik dan juga saudara. Untuk terkait dari penyelidikan ataupun pemerisaan Mohamed Iskandar sebagai saksi, begitu ya tadi kalau kami juga tim liputan yang berada di lapangan dari tadi kami juga sudah standby di KPK begitu dimana memang untuk daripada kehadiran Mohamed Iskandar ataupun Cak Ibi ini sendiri memang harusnya berlangsung pada hari ini namun karena ada beberapa hal yakni memang dalam hal ini Mohamed Iskandar sendiri juga memiliki jadwal ataupun agenda di Banjarmasi di Kalimantan Selatan sehingga memang untuk tadi pemeriksaan dirinya sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di luar negeri ini memang harus ditunda begitu dan juga ada pun informasi yang disampaikan dari pihak Cak Ibin ataupun Mohamed Iskandar dimana memang pihaknya kemudian ingin untuk melakukan pemeriksaan ini di tanggal 7 September begitu ya dimana memang pada tanggal 7 September ini sendiri pihak dari KPK disini memang belum bisa untuk melakukan pemeriksaan di tanggal tersebut dimana memang pada tanggal tersebut pihak dari KPK juga memiliki agenda terkait dari pemeriksaan bukti-bukti lainnya di daerah dan juga ini merupakan salah satu strategi untuk kemudian dapat melakukan pembuktian terkait dari kasus pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia di luar negeri ini sehingga memang tadinya memang rencananya akan diperlangsungkan pada tanggal 7 September yang akan datang kemudian namun hal ini kemudian dari pihak KPK tadi juga kami sempat mendapatkan informasi dari Ali Fikri selaku dari kepala bagian pemeriksaan KPK dimana memang untuk dari pemeriksaan Caimin ataupun Mohaimin Iskandar ini sendiri nantinya akan diberlangsungkan pada pekan depan namun kami juga masih menanti kapan pekan depan yang dimaksud yang jelas kita masih akan tetap menunggu kapan hari dan juga waktunya pemeriksaan daripada Mohaimin Iskandar yang dilaksanakan dalam kapasitasnya sebagai saksi begitu dalam kasus dugaan pengadaan kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di luar negeri dimana memang pemeriksaan daripada Mohaimin Iskandar sebagai saksi ini dinilai cukup penting karena memang terkait dalam hal ini ada pun beberapa poin-poinnya yang ini dimana pemeriksaan ini terjadi maksud kami adalah kasus ini sendiri terjadi pada tahun 2012 ya dimana pada tahun tersebut Mohaimin Iskandar disini menjabat sebagai menteri tenaga kerja dan juga transmigrasi dimana memang pada kasus tersebut juga menyeret dua orang yang dua dari tiga orang yang mana saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dimana dua dari mereka ini merupakan bagian daripada kemenaketans dimana satu lainnya adalah merupakan pihak swasta jadi memang disini penting untuk kemudian dapat mengetahui bukti-bukti selanjutnya nanti akan disampaikan dari Cakimin sebagai kapasitasnya sebagai saksi untuk kemudian dapat mengungkapkan peran daripada para tersangka ini saudara kemudian juga pemeriksaan daripada saksi ini sendiri kemudian untuk melakukan konstruksi terkait dari pasal yang akan dikenakan kepada para tersangka ini pula begitu terkait dari kemudian apa peran mereka dan apa pasal yang akan ditakuin kepada mereka serta berapa kerugian negara yang memang sudah ataupun berapa kerugian negara yang sudah di alam begitu ya kalau kami mendapatkan informasi memang sampai dengan saat ini berdasarkan informasi yang kami dapatkan kan begitu ada sekitar 20 miliar kerugian negara namun dalam hal ini pihak dari KPK sendiri masih akan menjeliki lebih lanjut untuk kemudian mendapatkan informasi terkait dari berapa sebenarnya nominal daripada kerugian negara ini sendiri itu oleh karena penting kemudian pemeriksaan daripada Muhammad Iskandar sebagai saksi yang mana memang Muhammad Iskandar ini merupakan menteri tenaga kerja dan transformasi pada tahun 2012 yang lalu ataupun pada saat kasus ini terjadi begitu penting sekali juga disini pihak dari pemberitaan KPK Livi Ikri juga mengatakan bahwa terkait dari hal ini tidak ada tidak ada isu ataupun terkait dari politisasi begitu ya dimana memang pihak dari KPK sendiri sudah mengirimkan surat kepada Cak Imin setelah tanggal 31 Agustus yang lalu dan juga memang sudah dijadwalkan daripada jauh-jauh hari sebelumnya begitu Ibrahim terima kasih Intan Azhar untuk laporan yang langsung dari gedung KPK di Jakarta